Selamat pagi, terima salam di dalam Dharma Namo Sangyana di Budaya, Namo Budaya Namo Budaya dan Salam sejahtera Pagi Bapak-Ibu sekalian Pada kesempatan pagi ini Kita akan bersama-sama Mengenang, memperingati, mendoakan Atau dalam istilah agama Buddha Melakukan pelimpahan jasa Hari yang ke-100 hari Bapak-Ibu Almarhumah, Ibu Sri Liyani Apabila dalam jangka 100 hari ini Arwah lupung berarti alam yang berbahagia Doa yang akan kita bawakan Akan membantu perjalanan arwah Menuju alam yang lebih berbahagia Alam surgawi Mengalami ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Dan juga keluarga yang ditinggalkan Sepenuhnya bisa merelakan Mengikhlaskan keberdian Almarhumah Menuju alam yang lain Malah dengan penuh berarti Menyakit keberatukan yang ma'asa Dan para Buddha dan para suci Kita bawakan doa peringatan 100 hari ini Dengan hikmat Semua jasa pahala kami dari kebahagiaan sutra suci ini Dengan hikmat untuk alam rumah Ibu Sri Liyani Semoga dengan bantuan kekuatan belas asing Trilatna Dan akan mengurangi memiliki keberatukan belas asing Trilatna Terima kasih telah menonton dan keberatukan belas asing Trilatna Terima kasih telah menonton dan keberatukan belas asing Trilatna Terima kasih telah menonton dan keberatukan belas asing Trilatna Terima kasih telah menonton dan keberatukan belas asing Trilatna Terima kasih telah menonton dan keberatukan belas asing Trilatna Terima kasih telah menonton dan keberatukan belas asing Trilatna Setiap kata adalah bua kedamaian Perjalanan kelahiran Kembali sejuk dan jelas Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku Saat-saat kita bersukacita Seperti barung beran Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu Lepas dari dunia mana Adalah menuju kebebasan Seberanglah dengan cinta kasih Terkujilah Amitabha Buddha Datang dan pergi dari tanah suci Terkujilah Amitabha Buddha Berkat kebajikan selalu bahagia Terkujilah Amitabha Buddha Selalu tentram dan damai Terkujilah Amitabha Buddha Salam cinta kasih Amitabha Buddha Salam cinta kasih Amitabha Buddha Semoga Anda bertekad Ingin lahir di tanah suci sebelah barat Salam cinta kasih Amitabha Buddha Terlahir di tanah suci surga Sukawati Semoga Anda dapat mengingat selalu Pada Amitabha Buddha Semoga Anda dapat terlahir di surga Sukawati Amitabha Buddha Amitabha Buddha Amitabha Buddha memberkatimu Terlahirlah di tanah suci surga Sukawati Amitabha Buddha Mengingat Budi Ayah Buddha Amitabha Buddha Walaupun kami tak dapat bersama selalu Tetapi batin kami selalu terkait bersatu Amitabha Buddha Tak dapat dilupakan selamanya Amitabha Buddha Cinta kasih dari Ayah Bunda Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya Rajin belajar agama Sucikan hati dan pikiranku Selalu ingat dan berusaha Membalas budi besar Ayah Bunda Membangkitkan kebajikan Menolong diri sendiri dan semua orang Dalam setiap kehidupan Menyelamatkan diri sendiri dan semua orang Hanya Ayah Bunda yang terbaik di dunia ini Anak yang mempunyai Ayah Bunda Bagikan mustika Dalam penukan Ayah Bunda Kepahagiaan Tak terhindar Namo Amitabha Namo Amitabha Namo Amitabha Sebelum kita akan mengakhirkan Pembawaan doa Peringatan 100 hari Doa Pakumah Ibu Sri Lani Marilah dalam sikap Nih Kita akan bersama-sama Mendengarkan pesan Moral San Buddha Bagaimana harus membalas Orang tua kita Yang telah tiada Dengan sikap Dan perilaku Hidupan kita Sehari-hari Sikap Nih Sikap Merenong Dimulai Inilah yang disadarkan Oleh San Buddha Wahi siswa-siswa Buddha Bila engkau ingin Membalas kebaikan Orang tuamu Tulislah Kutbah ini Untuk mereka Kumandankalah Kutbah ini Untuk mereka Bertobatlah Atas pelanggaran-pelanggaran Dan kesalahan-kesalahan Demi mereka Untuk kepentingan Orang tua Berikanlah Persembahan Kepada agama Demi orang tua Patulah Kepada perintah Untuk hanya Memakan Makanan suci Dan bersih Demi orang tua Biasakalah Berdana Dan mencari Keberkahan Bila engkau dapat Melakukan ini Engkau adalah Anak yang Berbakti Bila engkau Tidak Melakukannya Engkau adalah Orang yang akan Menuju Pada alam Sengsara Sabi Satabawantu Sukitata Semoga Semua makhluk Itu Berbahagia Dan sejahtera Sikap Nih Sikap Mernum Sikap Meditasi Selesai Sadu 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 Terimalah Salam Didak Dharma Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Rasabati Kepada orang Yang telah Meninggal Dicontohkan Oleh Sang Budaya Sendiri Ketika Beliau Lahir Langsung Satu Minggu Ditinggal Oleh Ibunya Ibunya Itu Meninggal Kemudian Masuk Salah Satu Surga Sekalipun Ibunya Dudaftar Di alam Surga Sebagai Tanda Bakti Dan Hormat Kepada Ibunya Yang Telah Mengandung Yang Telah Mengantarkan Lahir Di Dunia Sang Buddha Setelah Mencapai Penterangan Sempurna Itu Berkunjung Di Salah Satu Alam Surga Kemudian Di Surga Ini Sang Buddha Membatarkan Dharma Dharma Yang Paling Luhur Dharma Yang Paling Tinggi Kepada Ibunya Di Dalam Pemandangan Agama Buddha Seseorang Yang Telah Akhir Di Alam Surga Pun Itu Masih Mengalami Kelahiran Kelahiran Kembali Apabila Jasa Kebajikan Yang Sudah Habis Dinikmati Di Alam Surga Dia Pun Akan Telah Di Alam Yang Lain Lagi Maka Sebagai Seorang Anak Yang Berbakti Sang Buddha Pun Tidak Mengharap Nanti Ibunya Terlahir Terlahir Kembali Maka Dibimbingnya Dengan Dharma Yang Tinggi Yang Paling Lugur Yaitu Abidharma Di bawah Bimbingan Abidharma Inilah Berharap Ibunya Bisa Terlahir Maksud Saya Bisa Mengalami Kelahiran Lagi Yaitu Mencapai Pembebasan Atau Nibbana Yang Tidak Ada Kelahiran Kembali Yang Menjadi Tujuan Dari Umat Buddha Bapak Ibu Sekarang Yang Saya Hormati Banyak Cerita Cerita Inspiratif Yang Bisa Kita Belajari Dari Kematian Dari Orang Tua Itu Contoh Yang Pertama Yang Kedua Ada Seorang Biku Yang Bengama Mogalana Dia Mempunyai Kemampuan Bisa Melihat Alam Neraka Di Alam Neraka Dia Melihat Ibunya Yang Menerita Sekali Sebagai Anak Yang Berbakti Pun Dia Membuat Cara Bagaimana Ibunya Yang Terakhir Alam Neraka Itu Bisa Terakhir Alam Bahagia Kemudian Dia Melakukan Pelimpahan Pelimpahan Jasa Yang Ditujukan Untuk Ibunya Ini Berkan Pelimpahan Jasa Yang Dilakukan Oleh Biku Mogalana Ini pun Ibunya Mengalami Kelakiran Di Alam Yang Alam Yang Lebih Baik Lagi Semangat Yang Sama Bapak Ibu Memang Secara Pasti Kita Tidak Ibu Alam Ibu Serilyani Ini Telah Di Alam Mana Alam Membahagiakan Atau Alam Penderitaan Sudah Menjadi Kewajiban Bagi Seorang Anak Seandainya Orang Tua Kita Telah Di Alam Penderitaan Menjadi Kewajiban Kita Untuk Mengangkat Orang Tua Kita Yang Telah Di Alam Penderitaan Untuk Telah Di Alam Bahagia Bagaimana Mengangkatnya Yaitu Melakukan Pelimpahan Jasa Pelimpahan Jasa Di Bisa Dilakukan Polis Genap Umat Buddha Melalui Doa Kita Telah Bersama Membaca Sutra Membaca Sutra Tentang Sincin Terus Kita Juga Memuji Mengagumkan Memuliakan Buddha Amitabha Kita Mohon Perkah Pelindungan Buddha Amitabha Di Dalam Jantinya Buddha Amitabha Mengatakan Barang Siapa Menyebut Namaku Mengulang Namaku Dengan Penuh Keyakinan Dan Berharap Untuk Kelakir Di Alam Surgaku Maka Aku Akan Menjemput Arwah Itu Dan Menempatkan Di Alam Surgas Sucinya Semoga Bukan Saja Yang Mendapat Manfaat Ibu Al-Mah Untuk Di Alam Surgas Sukawati Yang Membaca Yang Memperingati Hari Ini Mendapatkan Manfaat Yaitu Manfaat Yang Pertama Kita Mempunyai Kesempatan Untuk Menyatakan Bakti Dan Normal Lewat Doa Kemudian Yang Kedua Dengan Kematian Dari Orang Tua Kita Sebuah Pelajaran Bagi Kita Semua Bahwa Hidupan Ini Semua Tanpa Kecuali Akan Mengalami Kematian Pengkal Kematian Adalah Kebajikan Yang Kita Lakukan Yang Kita Perbuat Melalui Pikiran Ucapan Dan Tindakan Marilah Momen Kematian Ibu Al-Mah Humah Menggugah Semangat Kita Untuk Bertekun Di Dalam Kebaikan Lewat Sesama Sesama Yang Kita Temui Maupun Ketekunan Kita Belajar Buddha Dharma Dan Selanjutnya Kita Limpakan Untuk Al-Mah Humah Selamat Jalan Ibu Al-Mah Humah Semoga Jalan Yang Kelih Terang Dan Lampang Dan Keluarga Yang Ditinggalkan Sepenuhnya Bisa Melakan Dan Mengikhlaskan Sadu 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 Ditinggalkan 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 Ditinggalkan